Konversi energi gelombang laut dengan linier magnetik Gelombang atau ombak adalah salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan. Energi ini merupakan energi terbarukan yang artinya energi yang tidak akan habis. Saat ini, Balai Pantai Puslitbang Sumber Daya Air membuat sebuah prototipe yang diberi nama linier magnetik. Prototipe ini merupakan pemanfaatan energi gelombang untuk menghasilkan energi listrik. Untuk mengubah energi gelombang menjadi energi listrik, dibutuhkan satu alat yaitu generator listrik. Dengan sistem kerja mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Konstruksi linier generator dibuat dalam beberapa bagian sebagai berikut. Magnet disusun pada pipa aluminium dengan formasi kutub berlawanan antara satu magnet dengan magnet yang lainnya. Di antara magnet dipisahkan oleh separator, dan konstruksi ini pada generator dinamakan stator. Rotor atau kumparan yang telah dirakit pada pipa digabungkan dengan stator yang telah dipasang magnet. Pelampung disatukan dengan rotor, dan pelampung ini yang akan menggerakkan rotor bergerak naik turun. Penyusunan struktur kaki yang terbuat dari besi dengan tinggi 4 hingga 5 meter. Dirancang dengan formasi tower yang harus mampu berdiri. Menjaga stabilitas pompa dari himpasan gelombang laut dengan tinggi sampai dengan 2 meter. Prototipe perlinier magnetik ini sudah dipasang dan diuji di pantai Santolo Garut. Pada dasarnya, prototipe linier magnetik digunakan sebagai konversi energi gelombang untuk pembangkit listrik yang dirancang dengan menciptakan gasekan magnet dan kumparan secara vertikal. Untuk mengetahui sistem kerja linier magnetik tersebut bekerja dengan baik, prototipe ini dilengkapi dengan lampu dan baterai. Listrik yang dihasilkan dari proses gasekan antara magnet dan kumparan secara vertikal akan dialirkan ke baterai. Baterai tersebut berfungsi untuk menyimpan listrik sebelum dialirkan ke lampu. Listrik yang tersimpan dalam baterai akan dialirkan ke lampu agar lampu dapat menyala secara stabil. Selain itu, prototipe ini pun dilengkapi oleh data logger yang berfungsi untuk memonitor dan menghitung pergerakan ombak secara real-time. Dari hasil pelaksanaan pemasangan prototipe dari indikator yang ada, hasil pengukuran pada saat di lapangan bahwa kondisi generator bekerja baik. Terima kasih telah menonton!